Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman belajar dimanapun berada Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2 Atau limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sangat beragam Misalnya terbuat dari limbah plastik, limbah kardus, limbah kertas dan juga wadah bekas semen Ada pun contoh kerajinan bentuk bangun datar yang bisa diolah dari bahan limbah Misalnya gantungan kunci, bros, pin, lukisan, taplak meja, tikar dan hiasan dinding Kerajinan bahan limbah bangun datar merupakan kerajinan yang memanfaatkan limbah dengan permukaan datar Yang tidak memiliki ruang Yang hasilnya berupa karya kerajinan berbentuk 2 dimensi Berbeda dengan kerajinan bahan limbah bangun ruang Yang merupakan kerajinan yang membentuk ruang 3 dimensi yang bisa dilihat dari segala sudut Berikut ini adalah jenis kerajinan berdasarkan outputnya Pertama, jenis kerajinan interior Yaitu hasil dari kerajinan bahan limbah berupa benda yang disimpan atau digunakan di dalam ruangan atau rumah Misalnya bantal motif dari kain perca Kerajinan dari cangkang telur berupa lukisan, kaligrafi, dan hiasan bingkai foto Kemudian kerajinan dari kulit jagung untuk membuat bunga, tempat tisu, tas, dan juga boneka Kedua jenis kerajinan eksterior Yaitu hasil kerajinan bahan limbah yang kegunaannya di luar ruangan Misalnya patung dari kayu bekas Tempat sampah dari ban bekas Pot bunga dari botol bekas Yang ketiga jenis kerajinan aksesoris atau perhiasan Yaitu hasil kerajinan sebuah aksesoris souvenir atau perhiasan yang bisa digunakan di tubuh Misalnya sandal dari ban bekas Anting, gelang, kalung dari sisik ikan atau kulit kerang Dan juga tas dari plastik bekas Berikut ini adalah contoh-contoh produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar Misalnya kerajinan dari limbah kulit jagung Kulit jagung dapat dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan Misalnya kipas, daun mahkota bunga, dan hiasan lampu Kemudian kerajinan dari limbah daun pelepah pisang Untuk membuat kerajinan dari daun pelepah pisang Sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat dan benar-benar kering Misalnya digunakan sebagai kipas Kerajinan dari limbah plastik Sampah plastik sulit diurai oleh mikroorganisme Dan membutuhkan waktu yang sangat lama agar menyatu dengan tanah Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan Kerajinan seperti hiasan dinding Kerajinan dari limbah kertas Kerajinan dari bahan kertas dapat diolah dengan menambahkan kandungan lem Atau zat pelindung anti air seperti melamin atau poliester Agar tidak mudah hancur Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan dari kertas Misalnya adalah teknik anyaman Teknik sobek Teknik lipat Dan juga teknik gulung atau pilin Ada pun contoh produk kerajinan dari limbah kertas adalah hiasan dinding Kerajinan dari limbah kain perca Produksi pakaian oleh para penjahit atau konveksi Menghasilkan banyak limbah kain yang disebut dengan kain perca Kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang unik dan menarik Contoh kreasi limbah kain perca misalnya adalah tas kain Taplakten juga keset Selanjutnya kerajinan dari sisik ikan Sisik ikan kagam lebih sering digunakan untuk produksi kerajinan karena kokoh dan tebal Contoh kerajinan dari limbah sisik ikan ialah aksesori seperti anting Bros dan juga kalung Kerajinan dari limbah pecahan keramik Pecahan keramik bisa dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan Misalnya hiasan mozaik Pada umumnya, mozaik dari pecahan keramik disusun untuk mendapatkan gambar bercorak abstrak Atau background dari suatu gambar Atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik Berdasarkan urayan tersebut, silakan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini Lakukan observasi tentang berbagai jenis limbah yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan produk kerajinan bentuk bangun datar yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini Soal nomor 2 Lakukan observasi tentang berbagai contoh jenis produk kerajinan bentuk bangun datar dari bahan limbah yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini Soal nomor 3 Pertama, buatlah satu produk kerajinan berbentuk bangun datar dari limbah meliputi Nama atau jenis produk kerajinan Manfaat produk Alat dan bahan untuk membuat produk Langkah kerja dalam proses pembuatan produk Kedua, kumpulkan hasil kerja Anda dalam bentuk laporan dan produk kerajinan beserta kemasannya Demikian pembahasan materi kali ini Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!